Sehingga kami turun langsung melihat realita yang ada di lapangan. Kita bandingkan dengan yang realita sekarang ini, ini kelihatan sudah ada perubahan di dalam pasar. Sudah kelihatan. Ya kita sudah keliling, kita sudah jalan semua. Rupanya memang banyak masalah yang kita temui di dalam. Ya banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi. Kita sudah memberikan masukan kepada kepala dinas supaya ke depan ini ditata lebih baik. Keamanan, terus kedua, kebersihan, terus bangunan-bangunan yang selama ini sudah mengeluarkan biaya begitu besar, itu selama ini diterlentarkan kurang lebih 7 tahun. Sehingga ini memang butuh renovasi, baik itu ringan maupun yang berat. Yang ketiga, pedagang yang ada di dalam pasar ini rupanya memang amburatur. Tidak tertip, campur baur. Ditata rapi supaya mereka ini ketika kita masuk di dalam, ini ada rasa nyaman. Dan kita sudah lihat sendiri kita masuk di dalam pasar itu baru 35 menit di dalam itu, itu luar biasa panas. Panas sekali di dalam. Kenapa? Ya ini, ini hujan karena tidak ada sirkulasi udara di dalam. Tertutup. Ini perlu dipikirkan ke depan Pak Kadis ya. Supaya bagaimana ini, supaya ada sirkulasi udara di dalam. Kita merasa enak untuk belanja, masyarakat kita belanja di dalam itu enak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.